Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dunia tiba-tiba saja terserang oleh wabah Cordyceps Atau wabah yang berasal dari jamur Yang mana hal itu dapat membuat berlaku manusia menjadi gila Dan hilang kendali atas pikiran mereka Atas peristiwa yang tragik itu, banyak sekali orang yang kehilangan terhadap hal apa yang telah menjadi berharga bagi mereka Entah apa yang membuat wabah itu secara tiba-tiba muncul Kali ini sebelum lanjut untuk melihat perjalanan Joel, Tess, dan Ellie Sebelum itu kita akan difokuskan oleh sebuah negara dan tempat Yang mana ternyata awal virus itu menyebar Kita akan kembali pada tahun 2003 Dan sebelumnya, kita juga pernah melihat saat Joel dan keluarganya tengah sarapan di pagi hari Saat itu mereka mendengar jika ada sebuah berita tentang adanya gangguan Di sebuah ibu kota yang berasal dari negara Indonesia Dan ternyata, apa yang mereka dengar di waktu itu faktanya adalah gejala awal Dan asal mulanya kenapa bencana wabah ini muncul dan merebak dengan cepat Semua ini bermula dari informasi mengenai sebuah pabrik tepung Yang berlokasi di wilayah negara tersebut Diketahui, disana ada beberapa pekerja yang tiba-tiba saja mengalami penyerangan Oleh seorang wanita Yang tanpa alasan mereka digigitnya Dan dikarenakan pada saat itu kondisi wanita itu benar-benar tidak terkontrol Dan liar, polisi yang datang pada saat itu lalu doang terpaksa Untuk menembak wanita tersebut Peristiwa itu tidak berhenti saja pada perempuan itu Tiga pekerja disana yang mengalami lokak gigitan dari wanita itu Dalam beberapa jam saja tiba-tiba mereka juga bertingkah aneh dan gila Sampai-sampai hal itu juga membuat polisi disana mengharuskan Untuk mengeksekusi mereka Untuk mencari tahu apa penyebabnya Pia Menteri Kesehatan disana lalu menemukan Bahwa cesat dari wanita gila itu ternyata terindikasi oleh spesies aneh Yang bersarang di dalam tubuh Mereka berpikir jika itu adalah penyebab Yang membuat perilaku mereka berubah Namun karena mereka belum yakin dan jauh dari kepastian Untuk mengetahui apa benda tersebut Pia Menteri Kesehatan disana lalu memanggil seorang wanita Yang memiliki sebuah keahlian di bidang penelitian mikologi Atau ahli peneliti jamur Mereka meminta pada wanita tersebut untuk meneliti jasad Dari orang yang mana dirinya itu terindikasi oleh jamur di dalam tubuhnya Dan saat membedah dan melihat benda itu mariah di dalam tubuhnya Wanita tua itu dibut shock Bagaimana bisa benda seperti itu bisa bersarang di tubuhnya Gigitan dari wanita terindikasi jamur itu benar-benar menular ke orang lain Dan semenjak penyerangan itu 30 jam yang lalu mereka mendapat info Bahwa 14 bekerja di pabrik tepung itu telah dikabarkan menghilang Untuk menjaga semuanya agar dihinder dari hal yang lebih memburuk Mereka meminta pada wanita tua tersebut untuk menemukan vaksin Ataupun obat Dengan tujuan agar penyebaran infeksi jamur itu tidak semakin meluas Namun apa yang dipikirkan wanita tua itu justru berbeda Seolah tentang apa yang terjadi saat itu benar-benar buruk Setelah lama mengenal dan meneliti jenis-jenis jamur yang ada di seluruh dunia Sebagai seorang ahli mikologi Dengan terus terang wanita tua itu lalu menjelaskan Bahwa tidak ada obat untuk memusnahkan jamur itu Akan tetapi Wanita tua itu kemudian terpikirkan oleh sebuah cara terakhir Yang kemungkinan hal itu dapat menjaga penyebaran infeksi Ataupun dapat membunuh semua jamur yang tumbuh menjadi inang Di tubuh manusia Maupun lingkungan Yang tak lain cara itu adalah satu Yaitu dengan melakukan pengeboman Setelah lolos dari tembok Vedra meskipun hanya berjarak ratusan meter Joel, Tess dan Ellie kembali ke tujuannya Untuk menemui Fireflies Akan tetapi di sisi lain Tahu bahwa Ellie ternyata terinfeksi Joel dan Tess lalu menginterogasinya Dan mencari tahu kenapa Marlene menyimpan anak terinfeksi seperti dirinya Untuk dikirimkan ke tempat lain Dan satu alasan lain Kenapa Ellie ini telah penting di mata Marlene Ellie yang seharusnya tutup mulut dirinya pun lalu memberitahu mereka yang sebenarnya Bahwa ternyata dia ini kebal Terhadap infeksi virus jamur Ia sengaja dikirim ke markas pusat utama Fireflies Karena disana ada seorang dokter Yang memiliki ambisi untuk menemukan penawarnya Dan maka dari itu mereka mencoba meneliti Ellie Apa yang membuatnya kebal terhadap virus berbahaya ini Di sisi lain Joel yang pernah mendengar hal itu berulang kali Ia percaya bahwa hal itu tidak akan pernah berhasil Dia merasa bahwa cepat atau lambat infeksi pada Ellie itu tidak akan bertahan lama Daripada menanggung risiko yang sia-sia Ia meminta tes untuk kembali saja ke Vedra Untuk mencari jalan lain Demi mendapatkan kendaraan Berbeda dengan pendapat Joel Namun tes di waktu itu merasa yakin Bahwa Ellie ini merupakan cara yang tepat bagi mereka Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Untuk menemui Tommy Joel, Tess, Ellie kemudian melanjutkan tujuan mereka ke barat Tepat dibangunan Old State House Untuk menemui para Fireflies yang lain Yang tengah menunggu mereka untuk datang dan menjemputnya Di tengah jalan mereka dibilangkan suasana kota kedua yang saat itu benar-benar sudah hancur tidak beraturan Karena ledakan sebuah pemutu memustahkan jamur-jamur yang merebak di lingkungan Dan juga manusia Di luar perkiraan Apa yang pemerintah lakukan itu sebelumnya ternyata hanyalah tindakannya sia-sia Karena tidak menghasilkan apapun dengan baik Karena nyatanya jamur kordisep itu diketahui juga tumbuh di dalam tanah Dan menjelar kemanapun Serta juga terhubung Meskipun berjarak kiluan meter Dan yang lebih buruk Pereka yang menginjak atau menyentuh jamurnya memiliki kondisi yang basah Hal itu dapat mengundang atau membangunkan para infeksi Entah dimanapun mereka itu berada Untuk menuju lokasi sasaran Tujuan mereka yang seharusnya berada di bawah sana untuk menuju ke arah barat Namun karena banyak sekali infeksi di bawah sana Joel dan Tess kemudian memilih rute jalan ke museum Karena di atas sana terdapat jalan pintas Yang mana jalan itu pernah mereka lalui Jauh sebelumnya Melihat jamur di sana terlihat kondisi yang kering dan tidak basah Mereka berpikir bahwa jalan itu sudah aman untuk mereka lewati Namun tak lama setelah itu Ellie kemudian dikejutkan oleh mayat lagi-lagi Yang terlihat seperti messy waktu muda Yang tergeletak di sana dan penuh luka capik di tubuhnya Sontak Joel dan Tess pada waktu itu terkejut Karena ciri-ciri luka dari pria tersebut dilihat berbeda dari serangan para infeksi lain Yang mana Joel dan Tess berpikir Bahwa mereka akan berhadapan dengan infeksi yang memiliki jenis yang berbeda Joel dan Tess merasa bahwa di museum itu ada clicker Yaitu salah satu infeksi yang memiliki kebutuhan pada penglihatan Namun memiliki pendengarannya sangat kuat dan tajam Untuk menghindarinya mereka bertiga di saat itu benar-benar mencoba berusaha Untuk tidak membuat suara sedikitpun Agar keberadaan mereka tidak disadari Hingga pada akhirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melewati atmosfer yang mencekam di museum tersebut Mereka semua lalu akhirnya sampai juga di atas Dan lalu menuju ke seberang gedung lainnya Tujuan mereka saat itu hampir sampai Karena lokasi yang akan mereka tuju saat itu sudah terlihat jelas di atas sana Singkat cerita Joel, Tess, Ellie pun akhirnya sampai di gedung Allstate House tersebut Untuk menemui anggota Fairflex yang telah menunggu di sana Takkan tetapi saat itu juga Mereka semua tidak melihat satupun akan keberadaan mereka Hingga kemudian Ellie lalu dibeliatkan oleh sebuah jejak darah Yang terlihat seperti menuju dan masuk ke gedung itu Mereka pun kemudian masuk Dan dibeliatkan banyak sekali anggota Fairflex Yang tergeletak di sana Dan ternyata mereka pada saat itu telah tewas Ellie yang berpikir mereka mati sebab melawan pasukan Vedra Namun saat itu menurut Joel semua itu karena mereka telah kalah Karena melawan banyak infeksi di luar sana Anggota Fairflex yang seharusnya untuk membawa Ellie ke pusat markas telah mati semua Tess yang masih berupaya untuk mencari jalan keluar Dirinya yakin jika mereka meninggalkan sebuah map Atau radio untuk memanggil markas pusat Namun di sisi lain Bagi Joel ini semua telah berakhir Sudah tidak ada jalan untuk menuju markas mereka Karena mereka sendiri tidak tahu dimana lokasi tepatnya Joel meminta Tess untuk kembali saja ke Vedra Dan mencari jalan lain Namun saat itu tiba-tiba saja Tess bersih keras Dan tidak akan pernah kembali Karena itu adalah pemberhentian terakhirnya Tess ternyata saat itu telah terinfeksi Yang kemungkinan hal itu ia dapatkan saat waktu di museum Loka Tess yang hanya beberapa jam di lehernya itu sudah terlihat sangat memburuk Jauh berbeda dengan loka yang ada pada tangan Ellie Tess saat itu benar-benar yakin Jika Ellie ini adalah kunci dari semua ini Karena ia kebal akan infeksi jamur Selagi ada kesempatan Tess memohon pada Joel untuk menjaganya dengan baik Sampai ia benar-benar berhasil sampai ke tempat tujuan Tess ingin juga Joel untuk segera menemukan adiknya Dan memperbaiki semua yang ada di dunia ini Melewati Ellie Di tengah keadaan itu Tiba-tiba saja anggota Fairfax yang telah terinfeksi saat itu terbangun Namun buruknya Saat itu tangan dari infeksi itu mengenai jamur basah Yang merambat ke dalam tanah Sehingga hal itu kemudian membuat terbangunnya para infeksi di luar sana Dalam beberapa menit Joel tahu Jika para infeksi itu tengah menuju ke tempat mereka berada saat ini Tidak ingin membuang waktu dan membiarkan mereka menangkap Joel dan Ellie Tess yang tahu seperti apa dirinya akan berakhir Ia berupaya untuk menghalau para infeksi itu di gedung tersebut Dan meyakinkan pada Joel untuk segera pergi Dan menjauh yang mereka bisa dari gedung itu Terima kasih telah menonton Joel dan Ellie terus melanjutkan perjalanan mereka ke markas Fairfax Di tengah jalan Ellie begitu ingin tahu bagaimana infeksi jamur itu bisa menyebar Menanyakan itu Joel lalu menjawab Bahwa jamur kurisnya menurut para ahli tiba-tiba saja bermutasi Dan lalu masuk ke persediaan makanan seperti tepung Dan lalu kemudian menyebar Setiap bulan Pabrik tepung selalu melakukan ekspor ke berbagai penjuru dunia Sehingga hal itulah Kenapa infeksi di hari itu mudah sekali menyebar dengan cepat Termasuk melalui gigitan dari orang-orang yang telah terinfeksi Dalam perjalanan itu Joel dan Ellie kemudian dibelatkan oleh sebuah pemukiman rumah kosong Mereka berharap bisa mendapat suplai yang banyak di sana Di luar apa yang mereka pikirkan Di salah satu rumah di sana tidak hanya terdapat suplai makanan dan baju Namun juga ada persenjataan lengkap Yang terpampang di dinding ruang bawah tanah rumah tersebut Dan yang membuat Joel merasa beruntung Di sana juga terdapat sebuah mobil Yang untungnya mobil itu masih berfungsi dengan baik Joel dan Ellie terus melanjutkan perjalanan mereka ke barat Untuk mencari tanda-tanda dari kelompok Fireflies Karena hanya mereka berdua yang tersisa pada saat itu Hubungan antara keduanya pun semakin akrab dari sebelumnya Mereka mencoba untuk mencari tempat yang nyaman Dan hangat untuk hati mereka Bersamaan dengan situasinya benar-benar penuh kekhawatiran Suasana yang dingin Dan juga tragis Sementara itu sudah terungkap dan diketahui Bahwa adik Joel yaitu Tommy ternyata sudah lama meninggalkan grup dari Fireflies Dan tidak tahu pasti di mana ia sekarang Joel mendapat apa yang ia inginkan sekarang Namun dirinya yang memiliki janji pada tes untuk merubah dunia dengan membawa Ellie ke sebuah tempat Joel pun mau melakukan keinginan terakhirnya tersebut Siang, sore, malam dan munculnya matahari terbit kembali telah Joel dan Ellie lewati Hingga saat sampai di suatu kota Joel dan Ellie lalu dibeliatkan oleh seseorang yang tengah terluka Dan meminta bantuan Namun setelah terjadinya bencana global ini Joel sadar tahu dan berpengalaman Bahwa semua manusia akan melakukan apapun Untuk bertahan hidup Dan di saat itulah ia tahu Mempercayai seseorang hanya akan membuat diri dia sendiri berakhir sia-sia Sekelopo hunters menyerang marga berdua Dengan tujuan untuk mengambil apa yang ingin mereka ambil Tidak ingin membuat Ellie terancam Joel memintanya untuk bersembunyi di sebuah lubang tembok Yang menuju ke ruangan lain Singkat cerita Joel berhasil melembaukan para hunters itu Namun tanpa ia doga Satu dari mereka ternyata masih ada Dan muncul dari belakang Joel benar-benar terpojok oleh orang itu Hingga kemudian Dengan terpaksa Ellie kemudian menembaknya Dari belakang Joel meminta pistol Ellie yang ia pegang Dan memintanya kembali ke tempatnya Meski pria tersebut memohon untuk dikasihani Namun Joel pada saat itu dia lebih memilih untuk menghentikan nafas pria itu Untuk selamanya Di saat itu tidak mereka saja yang ditemui oleh Joel dan juga Ellie Di kota itu ternyata juga ada sebuah kelompok lain Entah itu siapa mereka Dan lalu kemudian Para kelompok itu lalu berteriak Jika para orang-orangnya telah ditemukan tewas Yang tak lain Orang-orang yang mereka sebut itu adalah orang yang telah dihadapi Joel Mengetahui itu seseorang yang terlihat seperti pemimpin dari kelompok tersebut Lalu kemudian memberi perintah Dan meminta pada orang-orangnya untuk menggeledah sisi gedung Untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan hal itu kepada mereka Di sisi lain Joel merasa tidak enak pada Ellie Karena melihat di umurnya yang saat itu harus dihadapkan oleh hal yang seharusnya tidak ia lihat Dan oleh hal yang seharusnya tidak ia lakukan Merasa tidak bisa menjaganya dengan baik Sampai-sampai Joel pun meminta maaf padanya Dan membuat mental Ellie sedikit terganggu Dari awal Joel sebenarnya melarang Ellie untuk mengambil pistol Hingga pada akhirnya Ellie pada waktu sebelumnya mendapatkan sebuah pistol itu Di sebuah pemukiman rumah sebelumnya Merasa sudah saatnya untuk melawan kenyataan kejam di dunia ini Joel pada saat itu kemudian mengizinkan Ellie Untuk memegang apa yang ia inginkan Setelah tahu mereka akan kemana Joel dan Ellie kemudian menelusuri setiap gedung Untuk mencari tempat yang aman untuk mereka beristirahat Sementara hari berganti sore menjelang malam Dari awal bertemu dengan Joel Di mata Ellie, Joel selalu terlihat dingin terhadapnya Dan selalu terlihat ia dianggapnya sebagai beban baginya Hingga tak lama kemudian Ellie yang selalu bertingkah enerjik dan percaya diri Lama semakin lama Ia pun akhirnya berhasil membuat tembok dinding es yang melapisi Joel itu Kemudian semakin melelah Bahkan runtuh sekalipun You laughed motherfucker I didn't laugh Yes you did Jesus, I'm losing it You're losing it big time Joel? I used to think that the day would never come I see the light in the shade of the morning sun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!